Terkait isu Bitcoin, apakah tadi ditanyakan bahaya atau tidak, ini memang akan tergantung pada esensinya yang terpenting adalah pemahaman dari pengguna. Apakah dia memahami apa yang digunakan? Kalau dia tidak memahami, itu kan jatuhnya jadi gerara orang. Kalau dari perspektif ekonomi keuangan syariah, dia hanya mengikuti apa-apa yang orang lakukan tanpa mengetahui risiko dari Bitcoin itu sendiri. Karena kan dia fluktuatif. Nah, orang yang masuk ke dalam investasi Bitcoin, dia harus memahami risiko-resiko dari Bitcoin. Esensinya Bitcoin itu tidak ada yang tanggung. Karena mata uangnya itu adalah seperti community money, dikiptakan pakai komputer. Diterima oleh orang-orang yang mau menggunakannya. Jadinya kalau kembali, tadi bahayanya pemahaman di sini akan sangat dibutuhkan. Setiap orang yang mau ke sana, dia harus memahami dulu. Jangan sekedar ikut-ikutan. Karena ini bahaya nih, jangan sampai menjadi harganya bubble, lalu pada waktunya itu jatuh, drop. Nah, orang, masyarakat akan banyak yang dirugikan. Nah, itu mungkin tadi terkait bahaya atau tidak. Ketika syariah ini kan, apa namanya, secara umum, ini ada dua pendapat. Ada yang mengokekan itu dengan pendekatan mendemokratisasikan mata uang. Ada juga yang nggak setuju karena sebagai mata uang itu, legal tender itu, itu harus ada sebuah, apa namanya, state gitu yang menjamin gitu. Nah, bitcoin itu tidak ada gitu. Nah, dari sini kita peliti lebih jauh nih. Ini, apa namanya, kalau masalah syariah atau tidaknya itu. Tetapi, elemen harapannya memang ada. Naik turunnya, fluktuasinya, walaupun mata uang biasa pun ada gitu. Seperti itu. Nah, tetapi di sini saya melihat, masyarakat, masyarakat tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, wah, kayaknya bagus nih, lagi naik, lagi harganya. Dari situnya aja udah maesia gitu kan, spekulation. Nah, ini nggak bisa juga. Tapi, untuk menjudge apakah ini halal-halam, saya rasa kita harus study lebih jauh. Sampai jumpa di video selanjutnya.